Ayo, ayo, kita beraksi Iya, bos, ayo kita beraksi Ayo kita beraksi Kita akan menguasai kota Sakura Yang pertama, kita kuasai dulu Ini dia, kantor polisi Kantor polisi ini Akan kami rebut Oh, apa? Kekalian? Kalian siapa? Kami adalah Yakuza Koban Hah? Yakuza Koban? Kenapa? Kami mau merebut kantor polisi ini Cepat kamu serahkan kantor polisi ini Waduh, gawat Polisi Ken, polisi Ken Iya, 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 itu siapa di luar ramai sekali Mereka katanya mau merebut kantor polisi kita Gimana ini? Kita cuma berdua Cepat pergi dari sini Kalau tidak, kami akan menghajar kalian Wah, emangnya kalian siapa? Aku tidak pernah melihat kalian Aku adalah bos Yakuza Koban Dan aku menguasai Yakuza-Yakuza yang lainnya Apa? Dia bos besar katanya Polisi Ken, ayo kita pergi dari sini Kita cari bantuan aja Oh iya, cari bantuan aja Baiklah kalau gitu, kamu ambil aja Nanti kami akan kembali lagi untuk merebutnya Wah, wah, wah Aku pikir hanya ada polisi Koban Ternyata Yakuza juga ada Yakuza Koban Wah, gampang sekali menyingkirkan polisi-polisi itu Dan sekarang kantor polisi ini akan menjadi milik kita Tapi kantor ini terlalu kecil Ayo, kita renovasi dulu Jok bos, laksanakan Dan sekarang kantor polisi Koban akan menjadi Yakuza Koban Nah, sekarang sudah berubah menjadi Yakuza Koban Keren sekali dan tinggi sekali Ini adalah markasku yang baru Ayo, kita kuasai kota ini Halo teman-teman semuanya Welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Wah, akhirnya Hari yang tunggu-tunggu telah tiba Dan juga aku dapat bonus nih Sekarang kantor polisi Sakura Perubah menjadi kantor Yakuza Koban Dan aku mendapatkan bayi-bayi Titan Ada bayi kembar nih Wah, wah, wah Eh, tapi Jelly tak kembar Aku gak peduli Kamu gak usah jawab aku Aku nanti akan menjualmu keluar negeri Pasti aku akan dapat uang banyak sekali Dan aku akan makin kaya Setiap hari makin kaya Wah, eh Aku ngantuk nih Pengen tidur Eh, baby hala Kita ditangkap oom-oom Ya, kita ditangkap oom Kita tak pica keluar Ya, di sini gak ada pintunya Jadinya kita gak pica keluar Oom Colong lepas cincelin Celin mau keluar Eh, oom Oomnya gak jawab Oomnya Bobok Ya, tapi gak nampak bobok Dia pakai kacamata hitam Ya Woi, kamu Cepat serahkan uangmu Cepat serahkan Tapi aku sudah menyerahkan semuanya Aduh, cewek baju kuning ini Dia malah pingsan Eh, tolong Jangan, jangan pukul aku lagi Tolong Eh, apa Cium nih, cium, cium Cium kakiku Cepat, cepat, cium Eh, tetapi Bau sekali Cepat, cepat Cium kakiku Eh, bau ikan nasin Jangan, jangan siksa dia lagi Tolong lepaskan dia Eh, tidak bisa Kamu segera menyerahkan semua harta-hartamu Eh, tapi Sudah tidak ada lagi Sudah diambil semua Ayo, ayo Kita main keluar, Mio Iya kak, ayo kak Itu apa, Mio? Eh, sepertinya Itu pereman nih, Mio Hah, pereman kak Iya, tapi Kenapa berani sekali Pukul orang di jalan, Mio Emangnya mereka gak takut Kedatang ke polisi Wah, gawat nih, gawat Oh, Mio Kenapa kak? Cicelin Tadi Cicelin udah datang Aku suruh dia tunggu disini Sambil minum susu Dan sekarang dia hilang Mana dia? Dan dia juga bersama baby Hara Coba aku tanyakan sama peman-pereman itu Peman-pereman Ada nampak baby raksasa gak? Gak ada, gak ada Aku gak ada nampak Oh, dia gak ada nampak, Mio Coba kita cari aja deh Mungkin dia pergi ke Yumat Iya kak Mungkin mereka beli permen Atau beli es krim kak Oh, iya juga ya Soalnya tadi mereka berdua nih Baiklah Oh, apa itu? Mio Banyak orang yang berseragam hitam-hitam Dan Oh, ada lagi Kenapa banyak sekali? Peman-peman itu kenapa banyak sekali? Kakak sepertinya itu Yakuza deh kak Oh, apa? Yakuza? Tapi selama ini Yakuza kan takut sama polisi Kenapa ya? Kak Mami Eh, Yuta Kamu tolong aku Yuta Ada apa ini? Kamu jangan ikut campur Atau kamu juga Cepat serahkan uangmu Aku, aku gak ada buah uang Aku hanya mencari temanku Baby raksasa Kita pergi aja deh Mio Tapi Mio Itu ada kepala sekolah Ada juga Oh, ada Kak Rasu juga Mio Wah, gawat nih gawat Iya kak Kenapa polisi gak ada yang datang ya kak? Peman, jangan sakiti kepala sekolah Kamu juga mau aku tendang Mio, Mio Supaya kita gak usah ikut campur dulu Mio Soalnya mereka banyak sekali nih Iya kak Nanti kita bisa kena kepeng kak Yaudah deh, kalau gitu Ayo kita lapor polisio aja Mio Tapi kak Kalau ketahuan kita yang lapor Nanti kita malah diserang Yakuza kak Kamu tendang aja Mio Nanti aku bilang sama polisio Diam-diam aja Jangan bilang kita yang lapor Mio Oke deh kak Yaitu Mio Ada banyak sekali Ayo, ayo cepetan Oh, itu Itu ada lagi Itu kak Ayumi Wah, gawat nih gawat Kenapa bisa banyak sekali Ada apa ini? Peman Peman dari mana sih? Aku sudah bilang cepat serahkan semuanya Kenapa kamu malah sembunyikan itu Tapi aku sudah serahkan semuanya Itu Itu juga ada Ada kakak Azui Cepat cium, cepat cium Kamu juga mau cium kakiku ya Oh, kakimu Oh, gak mau, gak mau Ih, mau sekali, mau sekali Aku sudah tidak tahan lagi Tolong aku Gimana ini? Ramai sekali Aku takut kena keroyok Tolong cepat Panggil polisi Iya, iya Dan disini juga Mio Kakak banyak sekali kak Sepertinya Mereka lebih dari 10 deh kak Oh, apa? Lebih dari 10 Ayo, iya kita ke kantor polisi Tapi kantor polisinya kenapa? Jadi warna hitam kak Oh, jadi warna hitam Apa baru direnovasi ya? Kakak lambangnya itu Seperti lambang Yakuza deh kak Oh, coba aku lihat Tulisannya Yakuza Koban Kenapa jadi Yakuza Koban Mio? Bukannya polisi Koban Dan lambangnya juga Kakak itu lambang Himawari kak Himawari Yakuza Office Ada apa ini Mio? Ada apa? Apa mungkin Polisi Kobannya bertukar? Paman, paman Apa yang terjadi Paman? Bukannya di kantor polisi Enggak Sekarang sudah berubah menjadi Yakuza Koban Kalian mau masuk penjara? Enggak, enggak, enggak Aku enggak mau, enggak mau Mio, Mio Sebelah sini, Mio Sebelah sini Iya kak Oh Mio Aneh sekali Mio Apa yang terjadi? Apa mungkin Kantor Yakuza Himawari Berubah menjadi polisi Koban Dan polisi Koban Berubah menjadi Yakuza Himawari Mio Mio juga bingung kak Tapi sepertinya ini Kumpulan dari Yakuza Yakuza di Mio Iya kak Mungkin semua Yakuza Berkumpul di sini kak Ini tempat bosnya kak Wah, gawat sekali Gawat sekali Jadi gimana dong? Eh, paman itu Bobo atau enggak ya? Ah, aku sudah bangun nih Sudah bangun Eh, sudah bangun? Yah Karena kaca mataku warna hitam Jadi kalian enggak tahu Kalau aku tidur atau bangun Jadi kalian tidak bisa sembarangan Wah Baiklah kalau gitu Kalian tunggu di sini aja Wah, akhirnya Hari yang kutung-kutung telah tiba Sekarang kota ini Tidak ada polisi lagi Ya bos Tidak ada polisi lagi Dan kita Akan menguasai Kota Sakura ini Lalu kita akan Kuasai juga Negara ini Dan kalian semuanya Kalian harus ikuti Perintahku Ya siap bos Ya siap bos Kami akan menuruti Perintahmu Baiklah Cepat Kalian culik Semua bayi-bayi yang ada di kota ini Wah, Mio Lihat itu Mio Itu bosnya Wah, pantesan Yakuza-Yakuza itu Berani sembarangan Ternyata Karena enggak ada polisi ya Iya kak Semua polisi sudah pergi kak Wah, gimana ini? Jadinya siapa yang jadi polisi di sini? Mio, ayo sini Mio Kakak kita mau ngapain kak? Kita masuk ke dalam Mio Tapi kak Kalau ada Yakuza di dalam Gimana kak? Kita ngintip dulu Mio Ngintip dulu Wah, mirip sekali Mio Sama kantor Yakuza Himawari ya Mio Iya kak Aku mau lihat ke dalam dulu Oh Ada bibi Celine dan bibi Haro Bibi Celine dan bibi Haro Ternyata kalian ada di dalam sini ya Pantesan Aku cari-cari kalian Dan kalian hilang Ya, kak Uta Kami kena culik Gimana nih? Gimana? Kenapa enggak ada pintunya? Gimana masuknya? Eh, enggak ada Ada pintu Wah, gimana nih Mio? Kita menyelamatin mereka Tapi enggak bisa Mio Jangan-jangan Kita harus ambil kuncinya Sama bos Yakuza itu kak Oh iya Kita harus mengambil kuncinya nih Waduh-waduh Gimana ini? Mereka kak banyak sekali Aku enggak berani Kalau banyak-banyak Mio Kakak ketapel kakak Enggak bisa ya kak? Enggak bisa Ketapel itu mana bisa Kalau satu lawan satu Aku masih berani Tapi Kalau satu lawan banyak Aku bisa babak belur nih Aku pasti kalah Wah kakak Yaudah deh kalau gitu Mio Kita coba cari polisi Yang jauh aja Mio Tapi kak Kita bisa terlambat Kalau seperti ini kak Mio gimana ya? Oh iya Kak Sakura Kak Sakura di mana Mio? Hah? Kak Sakura? Iya ya kak Kita dari tadi Enggak ada nampak Kak Sakura Kak Sakura di mana? Kak Sakura berarti Enggak kerja di sini Ini jadi Jadi Yaudah deh kalau gitu Kita telepon aja Mio Kita telepon Tapi handphonenya di mana ini? Jatuh di mana? Sepertinya tadi aku ada Buat handphone deh Mio Mio Iya kak Kita pinjam mobilnya Pak Satoshi aja deh Mio Kita coba cari Kak Sakura Kita selapor ini Sama Kak Sakura Bisa gawat ini Jangan-jangan nanti Rumah kita juga bisa Kena rampot nih Iya kak Mio cepat berdiri Mio Iya Mio sudah berdiri kak Baiklah kalau gitu Kita harus cepat-cepat Naik ke dalam mobil Pak Satoshi Lalu kita harus kabur dari sini Mio Iya kak Jangan sampai kita terlambat Untuk menyelamatkan Baby Hara dan Baby Selin kak Iya iya Kira-kira Baby Selin Sama Baby Hara Mau diapakan ya Mio Jangan sampai mereka Aneh-aneh deh Iya kak Mio Takut kak Kak Sakura ada di mana ini? Nah polisi datang Wah Yakuza-Yakuza ini Mau menguasai kota ini ya? Gak bisa Selama masih ada aku di sini Mereka tidak bisa Menguasai kota ini Wah Tapi mereka banyak sekali Polisi-polisi yang lainnya Masih dalam perjalanan Baiklah kalau gitu Aku akan menantang mereka Hei kalian semua Berhenti-berhenti Oh ada polisi Tapi cuma satu Ngapain kamu? Kamu mau lawan kami ya? Gak bisa-gak bisa Kamu cepat berhenti Baiklah kalau gitu Aku akan menantang bos kalian Cepat panggil bos kalian datang ke sini Kita akan perang nih perang Oh apa? Perang? Iya Aku akan membawa banyak polisi ke sini Jadi kita akan perang di sini Oh katanya ada perang tuh Wah gawat-gawat Atau kita kejar aja dia Dia coba sendiri tuh Ayo-ayo buruan Kita ke markas Kita gak jadi kejar polisi tuh Cepat sekali dia naik mobil Iya-iya Ayo kita segera bilang sama bos Kita mau perang nih Mau perang Bos-bos Ini gawat Ini gawat Kita mau perang Kita mau perang Oh Mau perang Perang sama siapa? Kita mau perang sama polisi Hah? Polisi? Dari mana polisinya? Bukan yang markasnya sudah kita kuasai Satu Dua Satu Dua Eh itu dia Polisinya sudah datang Mereka banyak sekali Baiklah kalau gitu Aku tinggalin aja Aku gak mau ikut perang Aku takut Wah Kalau memang polisi mau perang sama kita Ayo Kita layani aja Kamu Kumpulkan semua pasukan kita Siap bos Oke bos Siap Aku akan kumpulkan Dan juga Ingat Bawa senjata semuanya Kita bawa senjata yang terbaik Lalu kita tembak-tembak aja polisi itu Siap bos Aku akan kumpulkan Nah Aku akan naik ke atas dulu Kita akan berkumpul disini Dalam waktu 5 menit Eh Apa bos 5 menit Itu cepat sekali Itu tidak cepat Pokoknya dalam waktu 5 menit Kalau enggak Kita bisa bahaya ini Polisi bisa segera mengepung tempat ini Nah Baby-baby ini Mau aku letakkan dimana ya Eh Paman Paman melepaskan celin Enggak-enggak Aku mau perang nih Eh Pelang Ayo-ayo semuanya Sebelah sini Kita berkumpul disini Iya-iya Sakura Ayo kita berkumpul Kita akan membentuk 2 barisan Barisan polisi laki-laki Dan juga Barisan polisi perempuan Walaupun perempuan Kita juga polisi yang hebat Iya Sakura 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 Apa kamu sudah memberitahu pada Yakuza-Yakuza itu Sudah-sudah Aku sudah memberitahu mereka Sebentar lagi Mereka pasti datang Baiklah kalau gitu Kita akan menunggu mereka disini Lalu Kita akan merebut kantor polisi kita Iya Itu kantor polisi koban Kantor polisi kita Kalian semua sudah siap? Siap bos Kami sudah siap Baiklah kalau gitu Ayo Kita serang mereka Siap bos Kita serang Kita serang Tapi kenapa kita cuma satu baris? Sepertinya ini tidak cukup deh Nanti ada yang nyusul Ada yang nyusul Baiklah kalau gitu Cepat suruh mereka nyusul Kalau tidak Kita bisa kalah nih Dimana polisinya? Wah Itu dia polisinya Mereka sudah menunggu kita disana tuh Iya bos Ayo Kita hadapi Kita serang Ayo-ayo Kita perang Kita perang Wah-wah-wah Ada apa bos? Ada apa? Polisi Wah kalian sudah datang semua Iya kami sudah datang Kalian cuma segini Sedikit sekali Hah Apa kamu bilang? Tunggu sebentar Aku telepon anak buahku dulu Hah Kamu masih mau cari bantuan ya Iya Soalnya gak adil Kalau kami cuma sedikit Gak apa-apa Kalau gitu Kami tunggu aja Polisi pasti selalu menang Semuanya Bersiap Huh Siapa bilang polisi selalu menang? Iya Kami pasti menang Gak Kami adalah Yakuza koban Kami pasti memenangkan pertarungan ini Kamu tunggu aja Pokoknya tunggu sampai bantuan datang Gak boleh curang ya Oke-oke Aku akan menunggu Mio-Mio Lihat itu Itu Kak Sakuranya Mio Mereka sudah datang semua Kakak Kenapa mereka baris disana Kak? Mungkin Mereka mau berdiskusi Mio Wah lihat itu Polisinya banyak sekali Dan Yakuza nya cuma satu baris Yuta Kamu minggir Oh kenapa? Kenapa? Bukan dia lagi berdiskusi ya Bukan Kami mau perang Oh Mau perang? Mio katanya mau berang Mio Wah lihat itu Semuanya pada bawa senjata Oh ada yang bawa sapu Iya Kak lucu sekali Ini untuk pukul-pukul polisi itu Baiklah kalau gitu Kita dukung polisi aja Mio Iya Kak Mio juga mau dukung polisi Wah ini pasti seru sekali Mio Aku pengen nonton Pengen nonton Kalian minggir-minggir Jangan dekat-dekat Iya-iya Kak Sakura Tapi aku mau lihat dulu nih Kakak Gimana kalau kita rekam aja Kak Oh Apa rekam? Itu ide yang bagus Ini akan menjadi pertandingan terbesar Di kota Sakura Mio Iya Kak Wah Mio Lihat-lihat itu Mio Polisio yang mana Mio? Semuanya mirip Iya semuanya mirip Aku polisi iya Aku polisi iye Aku polisi iye Wah Polisio yang mana nih Aku bingung Kak Sakura Polisio yang mana? Kamu cepatan pergi dari sini Oh kamu bocil Ayo kamu bantuin aku Nanti aku kasih kamu uang Oh gak mau gak mau Iya Yuta Jangan mau Yuta Nanti kamu akan kumasukkan ke penjara juga Emangnya kapan mulainya Paman? Aku sudah gak sabar lagi nih Kak Sakura kapan mulainya? Sebentar lagi Katanya dia tunggu temannya Wah Paman itu takut kalau sedikit Mio Oh siapa bilang Dasar kalian Ayo-ayo Mio Cepat kita cari TV kamera kita Mio Siap bos Semuanya sudah berkumpul Ayo-ayo kita pergi sekarang Ayo semuanya Serang Aduh-aduh Wah curang-curang Tadi katanya tunggu temannya Tapi dia malah mulai duluan Untung aja aku tidak apa-apa Ayo-ayo kita tembak mereka Mio Rukam Mio rukam Kamu dapat Mio Dapet Kak dapet Lihat tuh Sepertinya polisi menang deh Mio Iya Kak Yakuza nya banyak yang pingsan Kak Yes yes Kita menang Kita menang Lihat di belakang Kakak Oh itu Oh Yakuza nya pada datang Mio Rame sekali Waduh-waduh Gimana ini gimana Kak Sakura disitu Aduh Kak Sakura kena pukul Ayo-ayo serang serang Semuanya serang Wah gawat nih Kak Mereka juga bawa api Kak Waduh-waduh Gawat nih gawat Yakuza nya banyak sekali Ayo polisi Tembak Yakuza nya Ayo serang Wah Mio Sepertinya itu Yakuza Himawari nih Mio Iya Kak Itu ada bosnya juga Kak Iya Oh Bosnya mati Yes Kita menang Dan Oh disitu juga masih ada Yakuza Yakuza nya tinggal sedikit Sepertinya polisi yang menang Kakak Kita selamatkan Celine aja Kak Oh iya Selamatkan Celine Tapi Gimana ini kita cari kuncinya Mio Kalau gak pake kuncinya Kita gak bisa selamatkan Celine Kakak Cari Kak Cari Baiklah kalau gitu Kita akan cari ditumpukan itu Tapi Masih banyak polisi yang tembak-tembak Mio Aku gak berani turun Mio Coba aku tanya sama paman Yakuza itu Paman-paman Oh Dia malah mengejarku Mio Padahal aku mau tanya kunci Pak polisi tolong Polisi ya tolong aku Yakuza itu malah mengejarku Turun kamu Turun-turun sini Gak-gak Gak mau Mio-Mio Sambil cari kuncinya Mio Waduh Bos Yakuza tadi yang mana ya Aku gak ada nampak nih Aduh Sakit Mio Coba lihat Mio Bos Yakuza nya yang mana Mio Coba kakak lihat kak Rambutnya gondrong kak Ada apa Yuta Ada apa Oh itu Baby Celine Dia diculik sama Yakuza ini Ayo Mio Kita lihat sebelah sana Wah Lihat itu Mereka sampai terlipat-lipat Iya kak Badannya sampai terlipat-lipat Yang mana nih Aku bingung Gak nampak Banyak sekali Oh aku malah dikejar Dia dikejar Pak polisi Pak polisi Tolong aku Aduh Aduh Sakit sekali Mio Tolong bantu cari Mio Kak Kak sepertinya dia ditimpa sama Yakuza lainnya deh kak Eh bocir Pergi dari sini Ini berbahaya Tapi aku Mio itu ada Yakuza Coba aku tanyain Apa kamu tanya-tanya Gak boleh Gak boleh Oh tolong Oh tolong tolong Pak polisi tolong aku Lihat itu Aduh aduh Kak Yuta Tolong Mio Kak tolong Mio Oh Mio kamu dimana Mio Disini kak disini Wah sepertinya disini berbahaya sekali Kita gak bisa lama-lama disini Iya kak Gak bisa kak Ayo kak pergi dari sini Iya iya Mio Tadi kamu kena ya Mio Tadi ada yang pukul Mio kak Yaudah deh kalau gitu Kita pergi dari sini aja Soalnya disini berbahaya sekali Tolong 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 Ada apa Kakiku Kakiku hilang Oh hilang Wah paman ini jadi teke-teke Mio Ayo ayo Kita kabur aja Kabur Wah kakak Tunggu Mio Kak tunggu Mio Iya iya Mio Ayo kita ke kantor polisi Mio Kantor Yakuza maksudnya Wah gimana cara keluarkan Baby Celine sama Baby Hara ya Mio Mio kamu ada ide gak Mio Mio gak ada ide kak Oh kantor Yakuza nya ada orang gak ya Apa kosong Mio lihat Apa itu apa Kakak gempa bumi kak Oh bapak bumi Enggak Mio gak gempa Gak gempa Wah iya kak Cuman gedung itu aja kak Mio cepet kamu videokan Mio Kamu videokan Wah apa itu Di dalam ada apa Jangan-jangan Baby Hara sama Baby Celine Jadi raksasa Mio Wah bener kak bener Itu Baby Celine Baby Hara mana Di belakang kak di belakang Wah iya Dua-dua jadi raksasa Mereka minum susu Siapa yang kasih mereka susu ya Mungkin mereka ada bawa kak Wah keren sekali Keren sekali Ayo ayo hancurkan Baby Celine Baby Hara Hancurkan tempat ini Ayo hancurkan Celine Tebang-tebangkan Mobilnya Wah Baby Celine Baby Hara Kalian mau kemana Eh Ami Mau pulang dulu Hah Sudah mau pulang Wah Lekak utah Wah lihat itu Mio Kantor Yakuza kobannya Merubah menjadi kantor polisi koban Yes Kita menang Kita menang Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video Hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe Like dan share ya Dadah Mio Mio Ayo ikut aku Mio Kita ada ide Mio Hah Apa kak Ayo ayo Hah Kita kenapa kesini kak Ayo kesini Mio Lihat Aku tahu Mio Disini Ada uang jajan Yeay Ya kujanya semua sudah pergi Mereka sudah meninggoy Jadinya Kita bisa ambil uang disini Ore-ore Dapat uang jajan Wah Kak Yuta Kak Bapak Mio Nanti aku akan kasih ini Sama Kak Sakura juga Supaya bisa perbaiki Kantor polisi koban So So So